Ribuan warga Afganistan menuju landasan Bandara Internasional Kabul Senin 16 Agustus 2021 untuk keluar dari Afganistan secepatnya setelah Kabul jatuh ke tangan Taliban. Karena semua orang panik dan tak sabar ingin naik pesawat khusus evakuasi, situasi di bandara pun ricuh. Ratusan orang tersebut menaiki tangga menuju pesawat, saling dorong tak terhindarkan hingga beberapa orang bergelantungan di pegangan tangga dan hampir jatuh. Sebagian orang mencoba menghentikan pesawat dengan berlarian di landasan pacu saat pesawat hendak tinggal landas. Kepanikan warga Afganistan ini terjadi setelah kelompok Taliban menduduki ibu kota Kabul. Minggu 15 Agustus 2021 dan Presiden Ashraf Ghani justru meninggalkan Afganistan. Situasi ini menandai akhir dari upaya 20 tahun Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya memperbaiki situasi di Afganistan. Pemerintah Afganistan yang didukung negara-negara barat terguling dalam hitungan hari, bahkan Amerika Serikat pun belum tuntas menarik seluruh pasukannya. We are not the people who will, you know, go back to the dark era. I am a girl and I don't care about anyone. Not Pakistan, not America, nobody is. I am here even today if they kill me, if they identify me, I will not care about them. I will not care about them. What should I be scared of? This is my homeland, my land. In the pastrzej, Taliban had never answered it. They had a firm. So many people would say goodbye. I am here I'm in a dream. We don't have to say that non-stop it is the the Battle of Islam of this week. We have to be a great potential to have a situation in Nobody After that. We must be a strong tragedy to have the people who will not care about it. We must be a good struggle to the people who will do it. We must be a place to the people who will pivot. Thanks to the people who will fix the situation and do it.